Pasca lebaran, sejumlah komoditas pokok di Surabaya merangkak naik. Harga beras naik sekitar 500 rupiah per kilogramnya, sementara telur mencapai 31 ribu rupiah per kilogramnya. Pemerintah kota Surabaya pun mengupayakan pengendalian harga, mulai dari operasi pasar hingga kerjasama dengan bulog dan daerah sentral. Pertengahan bulan puasa kemarin, saya itu bisa masih mendapatkan beras kualitas premium itu seharga 12 ribu rupiah per kilogramnya. Tapi hari ini terpantau, lihat mulai 12 ribu 500, 12 ribu 800, 13 ribu sampai 13 ribu 500. Ini beras premium naik ya Mas Dika ya, sampai berapa Mas naiknya? Ring 500 rupiah ada, kurang lebih. Mas ini ada kenaikan gini, kenapa Mas merangkak? Padahal ini kan sudah lebaran kan, biasanya menurun gitu ya. Ini ada, Masnya ngalami sendiri apa dapat berasnya susah apa gimana gitu? Yang jelas itu dapat infonya dari desa itu banyak yang gagal panen. Dan juga cuaca juga kan tidak tentu, kadang hujan. Dan terlebih itu sekarang itu kalau orang desa itu bilangnya pari kelem, Mbak. Maksudnya itu ya kena banjir. Kemarin sih saya dapat info itu ya ada naik sekitar ring 100 sampai 200. Tapi belum bisa buat patoan loh Mbak ya. Sudah ada info nih, ada kemungkinan naik tapi ya kisaran 100 sampai 200 rupiah per kilogramnya. Tapi itu juga belum pasti ya, karena Mas Dika ini dapat infonya juga ketika kulaan ini, barang baru ini sudah mulai susah karena faktor cuaca ya Mas. Tuh kan hujan, cuacanya memang masih belum menentu ya. Tapi kira-kira apakah memang hanya faktor cuaca aja. Ini juga ada komoditas yang harganya melambung ini di pasar-pasar tradisional ada di Surabaya. Ya, ini telur ya Pak Dodo ya. Telur ini hari ini sekilo berapa nih Pak Dodo? 30, tembus 30. 30 ribu rupiah per kilogramnya ya. Saya sudah keliling beberapa pasar tradisional di Surabaya juga mencapai angka 31. Pak Dodo, itu kenapa sih kok sampai harganya tinggi gitu, para pedagang itu kesulitan mendapatkan stoknya? Atau gimana Pak Dodo? Bukan itu, masalahnya ini ada event-event hari besar yang menjelang hari raya korban. Dan ini banyak sekali yang masyarakat membutuhkan karena punya hajat. Oh iya, jadi permintaannya tinggi ya Pak ya? Permintaannya tinggi, sepertinya mungkin. Saya tanya izin ini Mbak-Mbaknya, meskipun harga telur lagi tinggi, tetap ini milih-milih buat konsumsi pribadi atau buat usaha Mbak? Buat usaha Mbak. Mbak siapa Mbak? Sofi. Usahanya apa Mbak Sofi? Jual nasi sih. Nasi, terus ini harganya telur sampai 30 ribu Mbak. Gimana ukuran telurnya dikecilin, dipotong-potong gitu, atau harganya dinaikin gitu Mbak Sofi? Kita sih standar sih ya, mengikutin kalau mamanya naik ya mau diapain lagi. Selamat melanjutkan milih-milih lagi, Mbak Sofi. Sementara itu, pemerintah kota Surabaya mengupayakan pengendalian harga. Pada bulan Mei ini dilakukan setidaknya tiga kali operasi pasar setiap minggunya di tiap kecamatan dan kelurahan. Sementara itu juga dilakukan pemantauan harga di pasar-pasar tradisional setiap harinya. Untuk beras juga kita kerjasama dengan bulog. Jadi, pedagang di pasar itu beli harga dengan harga di bulog. Jadi, harganya tidak terlalu tinggi. Kemudian, kita juga setiap hari ke pasar-pasar untuk memantau harga pasar dan juga memantau ketersediaan yang ada di pasar-pasar. Apakah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan atau tidak. Dan kemudian, kami juga sudah membangun aplikasi. Dalam satu kali operasi pasar, di setiap kecamatan di Surabaya digelontorkan 1,2 ton beras premium dan medium, gula 120 kg, dan minyak goreng 120 liter. Selain dengan bulog, pemerintah kota Surabaya juga menjalin kerjasama perolehan stok komoditas pokok dengan daerah-daerah sentra di Jawa Timur. Wida Subianto, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur